Assalamualaikum sahabat semuanya, selamat bergabung kembali, kali ini kita akan kembali menyaksikan hasil lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Jona Amerika Selatan di matchday ketiga Dari hasil pertandingan sebelumnya, berikut ini merupakan update kelasmen untuk sementara Argentina posisi pertama, Brazil posisi kedua, Ecuador di posisi ketiga, Paraguay di posisi keempat, Colombia di posisi kelima Uruguay di posisi ke enam, Chile di posisi ke tujuh, Peru posisi delapan, Venezuela posisi sembilan, dan Bolivia di posisi terakhir Sementara itu, di lima pencetak gol terbanyak saat ini masih terjadi persaingan sengit Antara, Carillo dari Peru, Suarez dari Uruguay, Neymar Junior Dos Santos dari Brazil, dan Romero dari Paraguay Yang masing-masing saat ini sudah mencetak 3 gol Selanjutnya, di lima pemberi asis teratas saat ini dipimpin oleh Carlos Espinola dengan 3 asis Dan inilah hasil pertandingan lanjutan dari matchday ketiga, selamat menyaksikan Pertandingan pertama partai big match di mana Colombia berhadapan dengan Uruguay Pertandingan ini dimenangkan oleh Uruguay dengan skor telah yaitu 3-0 tanpa balas Dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan kemenangan ini, Uruguay samai poin gol sekaligus kebobolan Ecuador dan naik ke peringkat 3 untuk kelas men sementara Cetak 1 gol melalui hadiah penalti, Luis Suarez kini sabet peringkat pertama Sebagai pemain dengan pencetak gol terbanyak, sejauh ini dengan 4 gol di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Jona Amerika Selatan hingga matchday ketiga Selanjutnya inilah jadwal pertandingan sisa di matchday ketiga pagi ini Di pertandingan pertama, Chile berhadapan dengan Peru Pertandingan ini akan dimulai pada pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat Di pertandingan kedua, Brazil akan berhadapan dengan Venezuela Yang dimana pertandingannya akan digelar pagi ini juga Yaitu pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat Inilah berita seputar kualifikasi Piala Dunia 2022 Jona South America Yang dapat admin sampaikan, sekian dan terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe